Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Eldava official ya teman-teman teman-teman pada video kali ini saya ingin sedikit sharing ya bagaimana caranya membuat charge agi 12 volt untuk seorang pemula seperti saya ya Nah ini apa saja yang perlu dipersiapkan nanti akan kita bahas di video ini ya Nah sebelumnya jangan lupa ditunggu ya temen-temen subscribe-nya like dan komentarnya ya agar channel saya juga bisa berkembang seperti channel-channel yang lainnya teman-teman nah disini yang dipersiapkan untuk membuat charge 12 volt itu komponennya apa saja nah kebetulan disini saya menemukan trafo ya trafo 5 ampere yang enggak kepakai nah ini kita siapkan juga diode 6 ampere ya dengan kode 6a10 ya teman-teman dua buah dua buah kemudian kabel merah hitam merah hitam dan cepet buaya ya cepet buaya merah hitam nah cara pemasangan cukup mudah teman-teman cukup mudah sekali nah yang pertama untuk diode 6 ampere nya itu kita gabungkannya yang kaki katoda yang ada cincinnya ini simbol cincin ini kita gabungkan jadi satu kita solder nah untuk kaki yang anoda yang diode yang satu ke output DC 12 volt dan yang satunya juga ke output DC 12 volt nah untuk kabel hitam kita solder di output CT nya ya output CT trafonya ya ini menggunakan trafo 5 ampere nah disini sudah ada salah solder semua ya untuk kabelnya yang hitam negatif itu di CT nya ya yang merah ini di Hai lagi dioda katoda yang kita gabungkan nah ini kita cek dulu ya kita cek dulu tegangan keluarnya Hai nah ini kita cek dulu kita colokkan ke listrik nah disini sama kayak avodigital ya nih untuk tegaknya pakai Hai yang dikat saya arahkan ke yang 20 volt ya DC 20 volt ya nah ini untuk kutub positifnya merah ini saya cepetkan di avod yang merah kemudian yang hitam ini saya cepetkan di sini ya teman-teman di kaki avod yang hitam Hai nah ini tegangan outputnya dapat kurang lebih 11 volt ya teman-teman 11 volt Hai Nah kita cek dulu untuk akhirnya ya akhirnya ini bener-bener tidak ada tegangannya teman-teman Hai tidak ada tegangannya tegangannya sekitar 1 volt tadi ya ini sama sekali belum saya cas nah ini kita cek dulu tegangan dari Hai akhirnya ya kita cek dulu Hai untuk tegangan dari akhirnya sekitar terlebih 2 volt ya teman-teman Hai 2 volt nah ini langsung saja kita kita tas langsung Hai untuk mengecas Hai akhirnya ya teman-teman kutub negatifnya Hai kemudian untuk kutub positif ini ya Hai nanti kita lihat apakah ada penambahan tegangan atau berfungsi atau tidak untuk pengecasan Hai aki 5 ampere ya ini 5 ampere 12 volt Ayo kita tunggu ya teman-teman nanti ada penambahan tegangan atau tidak kita tunggu hasilnya Hai biasanya kalau sudah masuk itu air akinya itu seperti mendidihnya mendidih ke atas Hai nanti kita cek saja tegangannya menggunakan akumeter bertambah atau tidak kita tunggu sekitar 5 menit ya teman-teman 5 menit ini khusus pemula ya teman-teman nanti kalau ada kalau ingin yang Hai lebih akurat lagi nanti jika aki sudah penuh itu ada indikator led bahwa menyatakan sudah penuh ya jika belum penuh nanti lednya akan menyalah berwarna merah dan kalau sudah penuh berwarna hijau nanti bisa kita modif lagi ya dan ini untuk kita buat untuk pemula ya cara cepat ya karena ini saya arjen mau saya gunakan akhirnya untuk Hai motor Grand saya Oke ditunggu ya video selanjutnya teman-teman nanti hasilnya bagaimana hai oke setelah setengah jam ini kita cek dulu Hai nah ini sudah ada Hai gelombung-gelombungnya ya gelombung-gelombung dari air aki yang ada di dalam lain sudah masuk Hai nah ini kita tas dulu kita cek dulu kita cek tegangannya sudah masuk ke dalam aki berapa tadi kurang lebih 2 volt ya kita arahkan dulu ke 20 volt Hai nah ini coba kita lepas dulu ya Ujah hai kemudian ini kita cek dulu tegangannya berapa Nihnai channel hai 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 nah disini tegangan sudah 12,3 volt ya teman-teman ini baru setengah jam ini kita cek ya tadi 2 volt sekarang sudah menjadi 12,3 volt nah jadi untuk pengecasan aki sudah bisa masuk ya dan rangkaian dari trafonya juga sudah berhasil nah oke teman-teman ini khusus pemula ya jika ingin cepat dan langsung tanpa indikator untuk pengecasan aki 12 volt 5 ampere ini sudah bisa berjalan oke teman-teman jangan lupa ya jika video ini bermanfaat tolong dibagikan ke media serial teman-teman semua dan jangan lupa bisa tinggalkan like dan komentarnya ya di kolom komentar di bawah video ini oke teman-teman cukup sekian selamat siang selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati